Hai Nakama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas tertangkapnya Luffy dan hilangnya kekuatan Lao. Jangan lupa baca One Piece chapter terbaru hanya di mangacanblog.com dan install aplikasinya. Setelah Luffy kalah melawan Kaido, sekarang Lao juga harus kehilangan kemampuan buah iblisnya setelah salah satu anak buah Kaido menembakkan sepaku batu laut ke badan Lao. Ternyata, pabrik-pabrik yang selama ini berada di negeri Wano, salah satunya memproduksi senjata yang terbuat dari batu laut. Tentunya, ini adalah senjata yang sangat berbahaya bagi pengguna buah iblis. Selain itu, anak buah Kaido yang berusaha membawa Luffy menuju sel. Namun, Luffy yang hampir tak sadarkan diri masih mampu menjatuhkan anak buah Kaido menggunakan haki raja yang dia miliki. Hal ini membuat Suten Maru terkejut, begitu juga dengan Kaido. Karena mereka berdua mengingat sosok Oden dan juga Kapten Kid yang memiliki kekuatan serupa. Nah, pada chapter kali ini juga mengungkap bahwa Suten Maru adalah Asura Douji. Hal ini sesuai dengan teori yang kami buat beberapa waktu yang lalu. Sehari setelah tertangkapnya Luffy, surat kabar mulai memperlihatkan tentang hal itu dan disebarkan ke seluruh negeri Wano. Kuru Luffy yang saat ini menyaman, mulai kehilangan semangat dan ekspresi wajah mereka juga sangat kocak dibuat oleh pada sensei. Robin yang begitu cantik berubah menjadi wajah nenek-nenek. Sedangkan Zoro juga memperlihatkan reaksi yang serupa. Dan kita telah mengetahui keberadaan Zoro saat ini. Setelah dia tersesat ke pelabuhan, Zoro iseng-iseng untuk menaiki kapal. Kemungkinan besar saat ini Zoro tidak berada di Kuri lagi. Melainkan pergi ke ibu kota Wano tempat Sogun berada saat ini. Semoga saja nantinya Zoro tidak membuat onar di tempat Sogun Orochi berada. Luffy yang gagal mengalahkan Kaido harus naas masuk ke sel. Namun hal yang menarik, Kaido secara diam-diam menaruh respek kepada Luffy. Dia menganggap Luffy bisa dijadikan anak buah yang bisa diandalkan. Kalau saja kekuatan tekadnya bisa dihancurkan dan Luffy bisa diolah menjadi prajurit yang patuh. Luffy dibuang ke penjara yang sama dengan Kapten Kid. Nah pada One Piece Chapter 924 ini mengungkap kalau Kid adalah sosok yang istimewa. Selain dia memiliki haki raja, dia juga masih memiliki kekuatan tekad yang belum hancur. Hingga saat ini tekad untuk menghajar Kaido masih ada. Berbeda dengan Hawkins yang dengan mudah mau menjadi anak buah Kaido. Percaya tidak percaya, ini adalah situasi terbaik untuk semua pihak. Dengan Luffy yang ditahan, maka dia tidak akan membuat kekacauan lagi. Kaido pun bisa mengira ancaman yang tersisa hanyalah lau. Sementara itu, Luffy dan Kid bisa mencari cara untuk kabur dan membuat rencana baru untuk mengalahkan Kaido. Para pekerja paksa terlihat tangguh-tangguh. Ternyata mereka adalah penekar samurai yang sudah kehilangan tekadnya untuk melawan Kaido. Jika saja Luffy bisa membangkitkan semangat mereka kembali, tentu saja akan menambah pasukan untuk melawan Kaido. Bagaimana menurut Nakama? Oke sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.